Intro Halo sahabat tabipedia Jika anda adalah pecinta otomotif, pastinya sudah tidak asing lagi dengan karbon fiber atau yang biasa kita kenal dengan serat karbon Bahan eksotis ini mulai digemari semenjak banyak digunakan di kendaraan balap Namun saat ini, mobil atau motor yang biasa dipakai sehari-haripun sudah banyak yang dimodifikasi dengan memasang elemen bodi yang terbuat dari material mengkilap berwarna hitam atau abu-abu tersebut Ajaibnya lagi, karbon fiber memiliki daya tahan yang lebih kuat dari besi Karbon fiber atau serat karbon menjadi salah satu terobosan yang mengubah paradigma dalam industri otomotif sebagai bahan konstruksi Industri otomotif terus bergembang dan mencari inovasi untuk meningkatkan performa, efisiensi, dan keamanan kendaraan Karbon fiber adalah serat yang terbuat dari polimer karbon yang sangat kuat dan ringan Serat ini terbuat dari karbon yang sangat murni Yang dihasilkan melalui proses oksidasi dan karbonisasi serat organik seperti serat polia krilonitril atau PAN atau serat rayon Proses ini melibatkan pemanasan serat organik pada suhu tinggi dalam lingkungan yang terkontrol Yang membuat hilangnya unsur-unsur non-karbon dan meninggalkan serat karbon yang sangat padat Serat karbon menjadi semakin populer karena rasio kekuatan terhadap beratnya yang sangat tinggi Dibandingkan dengan material tradisional seperti baja dan aluminium Serat karbon jauh lebih ringan namun tetap mempertahankan kekuatannya Hal ini menjadikannya material yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi dan bobot yang rendah Karakteristik serat karbon yang ringan ini juga mengarah pada pengurangan konsumsi energi dalam sistem otomatis Hal ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi industri yang ingin meningkatkan efisiensi energi Diketahui karbon fiber lebih kuat 5 kali lipat daripada baja Penggunaan serat karbon sebagai bahan kendaraan awalnya dipopulerkan di ajang balap motor MotoGP dan ajang balap mobil Formula 1 Beberapa kendaraan yang mengikuti kompetisi tersebut memiliki bodi yang terbuat dari serat karbon Setelah ajang tersebut, banyak orang yang menyadari betapa luar biasa daya tahan dari bahan yang satu ini Selain tampilannya yang keren, serat karbon juga menawarkan kualitas yang hebat dalam hal kenyamanan berkendara dan kekuatannya Sebuah perusahaan asal Swedia bernama Volvo pada tahun 2018 lalu pernah melakukan serangkaian tes tabrakan dan keamanan mobil listrik mereka Mobil tersebut bernama Polestar 1 yang seluruh bodinya terbuat dari serat karbon Dan hasilnya sangat menakjubkan Dalam tes tabrakan berkecepatan 56 km per jam, mobil yang berserat karbon ini mampu mempertahankan struktur mobil tanpa mengisyaratkan kerusakan atau patah Terutama di bagian kap mesin dan pintu mobil Menurut spesialis serat karbon Polestar, hal ini membuktikan bahwa serat karbon mendukung standar keamanan tertinggi Memiliki kekuatan yang lebih besar dari baja namun lebih ringan, tentu saja menjadikan karbon fiber sebagai bahan dasar yang unggul dan berkualitas Hal ini tentunya akan sejalan dengan harganya yang lebih mahal dari bahan serupa seperti baja atau besi lainnya Jika dibandingkan dengan bahan keras dan kuat lainnya seperti baja, tentu saja karbon fiber memiliki harga yang jauh lebih mahal Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga dari karbon fiber lebih mahal Di antaranya adalah karena karbon fiber merupakan campuran dari beberapa material Sangat wajar jika harganya menjadi cukup mahal karena untuk mendapatkan material tersebut tidaklah mudah dan murah Faktor yang membuat harga karbon fiber menjadi mahal selanjutnya yaitu energi Selain penggunaan energi yang banyak untuk menyiapkan material dasar seperti membuat serat resin dari PAN Masih ada proses selanjutnya yang membutuhkan panas, bahan kimia, dan peregangan Kemudian serat diperkuat dengan atom karbon Pada proses ini diputuhkan energi yang besar Energi juga diperlukan untuk mengikat karbon menjadi serat dan benang Bisa dikatakan biaya untuk energi menjadi biaya termahal dalam membuat karbon fiber Faktor selanjutnya adalah biaya Biaya produksi serat karbon meliputi tenaga kerja dan mesin produksi Pembuatan serat karbon membutuhkan mesin-mesin canggih yang tidak murah harganya Untuk mengoperasikannya juga dibutuhkan tenaga ahli yang tidak sembarangan Hal ini membuat biaya produksi menjadi tinggi Namun mesin-mesin ini bisa tahan lama dalam penggunaannya tanpa perlu diganti Dan juga tenaga ahli yang dibutuhkan terbilang sedikit Tidak hanya penggunaan mesin yang canggih Software dan teknologi sejenis Juga dibutuhkan selama proses produksi Hal ini agar produk yang dihasilkan lebih berkualitas Namun prosesnya berlangsung dengan efisien Keuntungan menggunakan serat karbon Rasio kekuatan dan berat Tentunya menjadi keuntungan utama yang dimiliki serat karbon Dibandingkan dengan material tradisional seperti baja dan aluminium Serat karbon jauh lebih ringan Namun tetap mempertahankan kekuatannya Karakteristik serat karbon yang ringan ini Juga mengarah pada pengurangan konsumsi energi dalam sistem otomatis Hal ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi industri Yang ingin meningkatkan efisiensi energi Keuntungan lain menggunakan serat karbon Adalah ketahanannya terhadap korosi Serat karbon sangat tahan terhadap korosi Menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk aplikasi Yang membutuhkan ketahanan terhadap lingkungan yang keras Atau bahan korosif Properti ini menjadikan serat karbon sebagai bahan yang cocok Untuk komponen yang digunakan dalam industri pemprosesan kimia Kelautan dan lepas pantai Dimana ketahanan korosi sangat penting Kerugian menggunakan serat karbon Salah satu kelemahan utama adalah tingginya biaya bahan serat karbon Serat karbon lebih mahal daripada bahan tradisional Seperti baja dan aluminium Hal ini dapat menyulitkan beberapa perusahaan Untuk membenarkan biaya tambahan Biaya serat karbon yang mahal Sebagian disebabkan oleh proses pembuatan yang rumit Yang diperlukan untuk memproduksinya Serta terbatasnya ketersediaan bahan baku Yang dibutuhkan untuk membuatnya Kerugian lainnya menggunakan serat karbon dalam industri Adalah kesulitan dalam pembuatan dan perbaikan komponen serat karbon Proses pembuatan suku cadang serat karbon rumit dan memakan waktu Serta membutuhkan peralatan khusus dan teknisi yang terampil Selain itu Memperbaiki komponen serat karbon bisa jadi sulit dan mahal Karena memerlukan pengetahuan dan peralatan khusus Hal ini dapat mengakibatkan waktu tunggu yang lebih lama Dan biaya perbaikan yang lebih tinggi Sahabat Tabipedia Itulah pembahasan tentang karbon fiber Material ringan namun lebih kuat dari baja Jika ada hal lain yang ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini